Pedang Medali Naga Jilid 21 Cheng Bei terbelalak Dia ragu, tapi ketika mendapat isyarat Tosu itu dan melihat Pek Hang Mi lompat mundur Akhirnya wanita ini membanting kakinya dan melompat pula, terisak menjauh Isin Hong So Beng, aku berharap kau tak mengganggu anak-anakku Kalau tidak, bersumpah demi langit dan bumi aku akan mencari dan membunuhmu So Beng tertawa serak, yang memperlakukan mereka baik atau buruk bukan aku, Hujin Melainkan Sri Baginda di istana Tapi kau yang bertanggung jawab, So Beng Aku hanya tahu padamu dan tidak kepada orang-orang lain Boleh, So Beng bersikap tenang, acuh tak acuh Dan Kui Hoa yang memberi isyarat adiknya untuk membawa lima orang tawanan itu sudah menghadap pendekar Guru Neraka Pendekar Guru Neraka, urusan kami telah selesai Maaf kami tak dapat mengantar peti jenazah ke liang kuburnya Pendekar Guru Neraka mengangguk Dia bersikap dingin di menindas kegelisahannya Dia mda marah tapi merasa tak berdaya Dan ketika Kui Hoa memutar tubuhnya untuk membawa lima orang tawanan itu mendadak Siang Mojibin muncul Haha, sebaiknya mereka kita bawa seorang demi seorang, Nio Chu Aku dan adikku ini ingin membantu meringankan beban kalian Sebaiknya putra-putri pendekar Guru Neraka itu kami yang membawa Pendekar Guru Neraka terkejut Dia melihat Tang Kwei sudah menyambar Sing Hong, mendahului Kui Lin yang membawa lima orang tawanan itu Dan belum Kui Lin menolak atau menerima tiba-tiba Pek Kwei menyambar Bilan Hehe, biar yang ini ku bawa, Nio Chu Aku dapat menundukannya kalau melawan Tapi Kui Hoa sudah melompat maju Pek Kwei, gadis itu tak perlu kau bawa Serahkan dia pada adikku Pek Kwei terbelalak, tapi yang lain masih ada, Nio Chu Masa Tanda petik Cerwet Kui Hoa membentak Aku yang memimpin di sini, Pek Kwei Kau masih mau membantah dan tidak segera menyerahkannya? Sobeng tertua kecil Pek Kwei, keponakanku bicara betul Dia wakil Seri Baginda Sebaiknya serahkan gadis itu dan kau bawa yang lain Aku membawa keledai gundul ini Sobeng berkelebat ke depan Menyambar tubuh Bui Ho Siang dan memberi ke depan iblis putih itu agar mengalah Dan Pek Kwei yang melotot tapi terkekeh kecewa akhirnya melepas Bilan dan menyambar Tian Kong Chinjin Baik, aku membawa Tosu bau ini saja Sobeng kalau bukan kau yang memujukku tentu Pek Kwei akan ngotot iblis putih itu melepas kecewanya Menggaplok pipi Tian Kong Chinjin dua kali hingga muka si Tosu bengap dan mendelik padanya Dan Kui Hoa yang melihat tinggal seorang tawanan yang masih belum diurus lalu menuding Kuik Chiang Kun Chiang Kun, kau bawa dia Sekarang kita masing-masing mempertanggung jawabkan tawanan kita dan Kuik Chiang Kun yang sudah menyambar Fan Li Lalu memutar tubuhnya dan mengangguk, siap turun gunung Kui Hoa sekali lagi memberi hormat Tapi pendekar Gurun Neraka yang tidak menggubris gadis ini membuat Kui Hoa tersenyum mengejek dan memberi aba-aba Lalu begitu berkelebat mendahului rombongannya maka Sobeng dan teman-temannya pergi Pendekar Gurun Neraka, tak perlu cemas akan nasib anak-anakmu Kalau terbukti mereka tak bersalah tentu akan dibebaskan Pendekar Gurun Neraka terbelalak Dia tak menjawab seruan itu, menggigil dan berkerotok buku-buku jarinya Marah bukan main Kemarahan yang tak dapat dilampiaskan Dan Cheng Bi serta Pek Hong yang menangis dengan air matu bercucuran tiba-tiba mendesis kepadanya Yap Koko kau bertanggung jawab atas keselamatan mereka Kalau Bilan atau Sin Hong sampai celaka di tangan mereka aku bersumpah tak mau kau jamah lagi Ya, dan aku akan melabrak istana, Yap Koko Aku akan mengamuk di sana sampai titik darah terakhir Pek Hong menyambung, penuh kecewa dan marah pada suaminya itu Yang tentu saja semakin gelap dan keruh mukanya Dan Cheng Hong yang tiba-tiba muncul dengan pundak masih dibalut tiba-tiba menegur adiknya itu Di moi, Yap Koko telah berusaha sedemikian rupa untuk tidak membuat saat berkabung ini menjadi berantakan Kenapa mengancam suamimu dan menyudutkannya dalam keadaan serba asalah? Naga Boaf Koko telah mengikuti rombongan orang-orang itu, tak perlu khawatir Sebaiknya kita selesaikan pekerjaan kita di sini dan menyusul segera Cheng Bi masih menangis Dia cemas oleh nasib dilandap Sin Hong, terutama Sin Hong yang dibawa angka WI Iblis yang amat berbahaya itu Dan ketika upacara perkabungan dilanjutkan sampai pemakaman tiba Akhirnya seluruh keluarga Chiok Tau Tai Hiap tak ada yang tenang Mereka semua gelisah, terirgat pada lima orang tawanan yang dibawa ke kota raja Tentu saja khususnya Sin Hong dan Bilan Dan ketika upacara pemakaman selesai dan dua peti jenazah telah dimakamkan di belakang gunung Akhirnya pendekar gurun neraka dan keluarganya kembali ke atas Mengira tamu-tamu akan bubaran dan pulang ke tempatnya masing-masing Tapi ketika para tamu itu tak ada yang turun dan mengikuti pendekar gurun neraka Barulah pendekar ini tertegun Apalagi ketika seorang laki-laki gagah menjura di depannya Pendekar gurun neraka, maafkan kami Kami telah bersepakat untuk menolongmu dari kesulitan ini Kami tahu Bahwakah sebenarnya menyelamatkan kami dengan mengorbankan anak-anakmu sendiri Kami ingin membantu Hektometer apa maksudmu, Kamsicu Orang gagah Kami ingin menolongmu membebaskan putra-puterimu Pendekar gurun neraka Juga tiga orang lain yang ditangkap orang-orang jahat itu Ya, dan kami bersedia mengorbankan diri Pendekar gurun neraka Kami merasa malu kalau tak dapat membantumu seorang laki-laki lain maju Laki-laki kurus dengan kumis panjang Si golokilat bernama Kwe Chin yang segera disambut dengan seruan lain yang ribut ingin membantu pendekar gurun neraka Dan pendekar gurun neraka yang terharu oleh seruan-seruan itu tiba-tiba menarik nafas dan mengerutkan keningnya Kamsicu, ini pekerjaan berbahaya Mungkinkah kita melawan tiga ribu pasukan dengan dua ratus lebih orang yang ada di sini? Tidak, aku berterima kasih akan maksud baik kalian, Kamsicu Tapi tak perlu kalian mengorbankan nyawa siasya Kami tidak sia-sia mengorbankan nyawa, pendekar guru neraka Kami ingin berjuang demi Hohon Hwe Bukankah lima orang yang ditawan itu adalah tokoh-tokoh Hohon Hwe yang merupakan pembantu-pembantu kepercayaanmu? Benar, tapi mereka terlampau kuat bagi kita, Sicu Dan aku akan bingung jika harus menjaga keselamatan kalian semua Sebaiknya kalau kalian benar-benar ingin membantu maka kupilih saja beberapa di antara kalian Hektometer, kalau begitu aku siap paling depan Pendekar gurun neraka si golokilat berseru, mencabut goloknya dan mengacungkannya dengan gagah Aku ingin kau bawa menghadapi manusia-manusia busuk itu Ya, dan aku juga-juga, pendekar gurun neraka seorang lain berteriak, mengikuti jejak si golokilat ini Dan begitu semuanya menyatakan kehendak mereka untuk maju membantu Akhirnya pendekar gurun neraka repot dan semakin terharu Cui sekalian, tahan dulu Jangan ribut pendekar gurun neraka terpaksa mengangkat lengannya Karena kalian semua ingin menyatakan membantu biarlah sekarang kupilih saja Maaf yang lain tak perlu kecewa Aku ingin bantuan dari orang yang benar-benar dapat kuandalkan dan mulai menyebut nama mereka satu persatu Akhirnya pendekar gurun neraka mulai memilih Dia membawa si golokilat kueh itu, juga kamek, laki-laki gagah yang pertama kali menyatakan maksudnya Dan memilih lagi delapan orang yang cukup diakkenal Akhirnya pendekar gurun neraka mengumpulkan sepuluh orang pembantu yang dapat dipercaya Nah ini cukup bagiku, Cui sekalian Sebaiknya yang lain tak perlu penasaran dan ku persilahkan kembali ke tempatnya masing-masing Cui dapat melihat perkembangan berikutnya Para tamu tak menolak Mereka menyadari keadaan Maklum bahwa yang dipilih pendekar gurun neraka adalah orang-orang yang dapat diandalkan Yang memiliki kepandaian paling tinggi di antara mereka Maka mengangguk dan memberi hormat Akhirnya mereka turun gunung dan tak membantah lagi Demikianlah, hari itu pendekar gurun neraka mendapat masalah baru Tapi pendekar besar yang gagah dan selalu berpikiran dingin itu tak menonjolkan kecemasan atau kegelisahannya seperti dua orang istrinya Dia dapat bersikap lebih tenang Dan ketika semua orang benar-benar telah meninggalkan tempat itu dan kamek serta kawan-kawannya menunggu perintah Akhirnya pendekar ini mengajak orang Orang itu ke puncak Mereka perlu berunding, meskipun sejenak Dan ketika diambil keputusan bahwa dia akan berangkat bersama sepuluh orang itu Maka tiba-tiba Ceng Bi dan Pek Hang melompat bangun Kenapa kami tak kau ajak? Yap Koko Hektometer, kalian perlu menjaga di sini, Bimoi Bukankah kakakmu sakit dan rumah dalam keadaan kosong? Dan lagi aku yang bertanggung jawab atas keselamatan orang-orang itu Tak perlu kalian ikut Tidak, aku ingin bersamamu, Yap Koko Han Ki atau Han Bu dapat merawat tayah mereka di sini Benar, dan aku juga tak akan membiarkan Bimoi sendirian Yap Koko aku ikut dan kami berdua harus mendampingimu Pek Hang menyusul, bangkit berdiri dan gagah berendeng dengan madunya itu Dan Ceng Hong yang melihat adik serta iparnya menyerang pendekar gurun neraka Akhirnya tertawa pahit dan berdiri pula Yap Koko, apa yang dikata adikku memang benar Sebaiknya mereka ikut dan meringankan bebanmu Tapi kau masih lemah, Hante Mana bisa mereka dibiarkan meninggalkan tempat ini? Hang Ki berdua tak cukup kuat Sebaiknya mereka mendampingimu dan tak perlu ikut Ceng Bi marah Kalau begitu kami akan bertindak sendiri, Yap Koko Kami akan jalan sendiri dan melakukan tindakan-tindakan kami Seperti apa yang kami rencanakan sendiri Ah, tidak boleh, Bimoy Seng suami terkejut Kalian tak boleh meninggalkan tempat ini dan harus mendampingi kakakmu Tapi Ceng Hong batuk-batuk Yap Koko, betapapun pundaku hampir sembuh Tak perlu kau mencegah mereka bila sudah diputuskan adikku tentu melawan Dia tak dapat dicegah Pendekar gurun neraka mengerutkan kering Dia memang tahu kekerasan istrinya itu Watak yang hampir sama dengan mendiang Ciyok Tau Tai Hiap Dan melihat Pek Hang serta Ceng Bi memandangnya dengan dada membusung Dan tak mau mengalah terpaksa Dia pun mengangguk dan mengeluh Baiklah, sebenarnya aku mencegah demi keselamatan kalian sendiri, Bimoy Tapi kalau kalian nekat dan ingin ikut bersama kami Aku tak dapat menolaknya Hanya, kalian tak boleh sembrono dan harus tunduk kepadaku Ceng Bilaga Dia tersenyum memandang madunya Senyum kemenangan Senyum yang hanya sekilas dan tiba-tiba kembali cemberut ketika suaminya melotot Masih tak senang dan khawatir terhadap dua istrinya itu Yang saling pandang dan setengah mengejek memandang pendekar gurun neraka Dan pendekar gurun neraka yang akhirnya mengalah pada protes dua orang istrinya itu lalu memutar tubuh melayang keluar Baiklah, kita berangkat sekarang, Bimoy Dan Ciwi Nghyong, mari kita pergi tanda seru dan pendekar gurun neraka yang sudah meluncur ke bawah gunung dengan mengebutkan lengan bajunya Dia lalu mengajak semua orang untuk memulai pengejaran mereka Mencari rombongan Kui Hoa yang menawan Sin Hang berlima Dan begitu semua orang bergerak meninggalkan Beng San Maka tinggallah Cheng Hon serta dua arak laki-lakinya yang menjaga tempat itu Han Ki tampak kecewa Kenapa kami tak boleh ikut, Ayah? SST, tak perlu kecewa, Ki Ji Aku juga mempunyai rencana untuk melihat sepak terjang mereka Maksudmu? Kita juga turun gunung, Ki Ji Tapi harus diam-diam dan tak boleh diketahui mereka Ah, maksudmu? Benar, kita membantu di belakang, Ki Ji Aku tak mau bertopang dagu di atas gunung ini Hayo siapkan senjata dan buntalan kalian Dan Cheng Hon yang tertawa memandang dua anaknya Segera meloncat dengan bunda kaku Dipandang Hon Ki yang gugup Tapi lukamu Tanda petik Ah, dua-tiga hari lagi sembuh, Ki Ji Kenapa khawatir? Hayo berangkat, tak perlu cemas Dan Hon Ki yang girang oleh semangat ayahnya ini Tiba-tiba melompat ke dalam mengajar adiknya Menyiapkan senjata dan bekal seperlunya Lalu begitu kegagahan ayahnya ini Yang semula disangka melempem dan hanyut dalam kedukaan Dan begitu ketiganya berlari cepat Tiba-tiba saja Beng sampai menjadi sunyi Karena ditinggalkan ayah dan anak itu Yang disarankan pendekar Gurun Neraka menjaga gunung Dan ketika sebentar kemudian Hon Ki dan ayahnya meluncur turun Maka lenyaplah bayangan ketiganya mengejar rombongan pendekar Gurun Neraka Malam itu, mendahului rombongan Kun Hoa yang menuju ke kota raja Ceng Leong gelisah di depan kamar ibunya Dia mondar-mandir, setengah jam lebih Dan ketika mengeraskan hati dan mendekat pintu Akhirnya Ceng Leong berhenti di depan kamar ibunya ini Siapa? Ceng Leong batuk-batuk Dia membuka pintu, melihat ibunya berdiri dengan rambut kusut Rupanya tiduran sambil melamun Dan Ceng Leong yang menyeringai dengan senyum aneh Melompat ke dalam dan menutup pintu Memandang ibunya itu dengan muka merah Ibu, di mana Kuilin? Benarkah pergi ke Bengsan untuk menangkap para pemberontak? Tok Sin Sian Li terkejut Dua kali ini puteran ria itu mengetuk pintu Datang dengan sikap mencurigakan Tapi mengangguk dan mengerutkan keningnya Dia menjawab juga Ya, apa maumu, Leong Ji? Hektometer, aku Ceng Leong tertawa Aku tak dapat tidur malam ini, ibu Aku ingin eminta tolong padamu Untuk mendekatkan putri Ok Chiang Kun itu Kepadaku dan menyeringai aneh Memandang ibunya tiba-tiba Ceng Leong berbisik Ibu, bisakah kau menolong anakmu ini? Aku rindu, ibu Aku tergila-gila pada adik Wilin Tok Sim Sian Li mendengus Leong Ji, kau harus bersikap baik-baik pada putri Ok Chiang Kun itu Dia terlanjur melihat sepak terjang yang kasar Mana mungkin membujuknya mau mendekatimu Ah, tak perlu dia mendekatiku, ibu Tapi aku yang ingin mendekamnya Kau bisa menolong, bukan? Tok Sim Sian Li mengibaskan lengannya Bagaimana aku harus menolongmu, Leong Ji? Apa yang kau minta? Cekoki dia dengan arak perangsangmu itu, ibu Kau ajak dia duduk-duduk di taman dan sekedar bercengkerama Hektometer, aku tak memiliki bahan pembicaraan dengannya Mana bisa melakukan itu, Leong Ji? Sebaiknya kau rebut saja hati gadis itu dengan kelakuan yang manis Tapi gadis itu tak mau ku dekati, ibu Mana bisa memberikan es ikap manis padanya? Kui Lin dan kakaknya acuh kepada ku Mereka tak mau diajak bicara Tok Sim Sian Li jengkel Itu karena salahmu dulu Leong Ji Kalau dulu kau tidak membuat onar di kaput Tentu gadis itu dapat kau bujuk Sekarang kenapa merengek? Jadi kau tak dapat membantuku, ibu? Tidak Dan ku beritahu padamu, Leong Ji Bahwa sebaiknya tak perlu memaksa gadis itu untuk menjadi kekasihmu Kui Lin maupun Kui Hoa dilindungi ayah mereka Juga Soe Beng ada di sana Siapa berani main-main dengan orang-orang itu? Dan kau takut kepadanya, ibu? Bukan takut, Leong Ji Tapi kedudukan kita sebagai pengawal rahasia bisa terancam Kita bisa diusir Dan sekali kita bentrok dengan mereka Tentu kesenangan dan dan kemewahan ini bisa hilang Hektometer Kalau begitu kita bunuh saja dua orang itu, ibu Kui Lin dan kakaknya tentu tak akan mempunyai pelindung lagi Gila Kau kira gampang, Leong Ji? Oke Chiang Kun adalah orang kepercayaan seribah ginda Kita malah celaka bila main-main dengan mereka Tapi aku kini memiliki Sinkang Chiok Tau Tai Hiap, ibu Dan berempat menghabisi dua orang itu tentu mampu kita lakukan Tok Sim Sian Li terbelalak Leong Ji kau nekat? Kau ingin membuat dua orang gurumu gusar? Hektometer, TWA Suhu selalu membantuku, ibu Tak mungkin marah kalau aku yang minta Tapi Ji Suhu umu Cheng Leong tertawa mengejek Kalau Ji Suhu melawan tentu di aku bunuh, ibu Aku sekarang bukan Cheng Leong beberapa minggu yang lalu Leong Ji Tapi Cheng Leong tersenyum Dia tak menghiraukan seruan ibunya itu Bahkan mendekati ibunya dan kagum pada matu ibunya yang indah Terbelalak seakan seekor kelinci yang jernih dan bundar Lalu duduk di pembaringan ibunya dan Bersikap aneh tiba-tiba Cheng Leong menyambar lengan ibunya ini Ibu, kau cantik Tok Sim Sian Li meronta Ia merenggut lepas lengannya dari sambaran putranya Gemetar dengan tinju terkepal Mulai melihat Cheng Leong kurang ajar Dan membentak dengan muka merah wanita ini menghardik Leong Ji, apa maumu? Cheng Leong tersenyum Aku mau kau membantuku untuk mendapatkan putri Oke Chiang Kun itu, ibu Atau kalau tidak biarlah ku ulangi permintaanku dulu agar kau memberikan cinta kasihmu luar dalam kepadaku Plak Tok Sim Sian Li menampar, ngeri dan marah memandang putranya itu Dan membanting kaki dengan suara menggigil wanita ini menudingkan telunjuknya Leong Ji, keluar kau Keluar cepat sebelum ku bunuh Cheng Leong mengusap pipinya Hektometer, semakin marah semakin cantik kau, ibu Tapi aku tak mau keluar bila permintaanku belum terpenuhi Keparat dan Tok Sim Sian Li yang memekik sambil melompat maju Tau-tau melepas pukulan Tok Hyat Jiunya ke kepala Cheng Leong Dia rupanya kalap dan ngeri sendiri, gentar tapi juga gusar oleh sikap putranya Dan melancarkan pukulan dengan amat dasya Tok Sim Sian Li menyerang dengan maksud membunuh Tapi Cheng Leong tertawa mengejek Dia juga tahu keganasan Tok Hyat Jiyu, tahu pula sampai di mana Sinkang ibunya itu Maka menerima dan menjatuhkan diri di pembaringan tiba-tiba Cheng Leong menangkap dan menarik ibunya itu untuk berguling bersama Roboh terbanting ketika lengannya disambar Beluk Tok Sim Sian Li mengumpat caci Cheng Leong telah memeluk dan mendekapnya arat, dan belum dia meronta atau Melepaskan diri tiba-tiba Cheng Leong telah mencium pipinya dan berseru Ibu, kau hebat Tok Sim Sian Li melengking Dia benar-benar marah dan gusar bukan main Maka menyodok dan menendang tiba-tiba wanita ini melepaskan dirinya berjungkir balik turun dari pembaringan Menggigil memandang putranya itu Leong Ji, kau-kau berani menghinaku? Cheng Leong tersenyum Aku tidak menghinamu, ibu Siapa menghina pemuda itu tidak takut Tapi kau menciumku, anak setan Apakah ini bukan penghinaan? Ah, itu karena aku suka padamu, ibu Aku cinta dan tertarik padamu Kenapa mesti marah-marah Cheng Leong tertawa? Kau tak boleh berat sebelah kepadaku, ibu Kalau kau tak mau membantuku mendapatkan putri Oke Chiang Kun itu maka sebaiknya gantikan dirimu untuk menghiburku Jahanam Tok Sim Sian Li membentak Lalu melengking dengan penuh kemarahan tiba-tiba kembali ia menerjang Kau anak iblis Leong Ji Kau bocah tak tahu malu dan Cheng Leong yang bertubi-tubi mendapat serangan ibunya ini lalu berlompatan ke sana kemari mengelak Ibu, kenapa marah-marah begitu? Aku tidak memaksamu, hanya meminta padamu untuk memberikan cinta kasihmu luar dalam Kenapa menyerang? Keparat, siapa tak marah kalau anak mengajak ibunya untuk menjadi kekasih, Cheng Leong? Kau tak tahu malu Kau bocah iblis, dan Tok Sim Sian Li yang semakin gusar dan marah oleh kata-kata putranya ini lalu menampar dan memukul dengan gencar Bertubi-tubi dan menyerang anaknya itu, tapi Cheng Leong yang kini memiliki kepandaian jauh di atas ibunya itu dengan mudah menghindar Dia belum menangkis Apalagi membalas Tapi ketika ibunya kian beringas dan menyerangnya kalap, Cheng Leong mulai mengerutkan kening Ibu, kau kini bukan lawanku Sebaiknya hentikan seranganmu dan kita bicara baik-baik Tidak ada yang perlu dibicarakan, Cheng Leong Kau keluarlah atau kubunuh Cheng Leong gelap mukanya Dia menjadi marah, dan ketika ibunya menampar dan menghantam lehernya dengan pukulan Tok Siat Jiu pemuda ini menangkis dan menggerakkan ujung bajunya Ibu, maaf, plak, Tok Sim Sian Li terpental Dia terdorong dan menjerit oleh tangkisan putranya itu, melotot dan membanting kakinya Tapi nekat dan kembali menerjang ia sudah menubruk dan menyerang membabi buta Dengan kalap dan muka merah ia memaki-maki Tapi ketika Cheng Leong kembali menangkis dan kali ini tubuhnya terjengkang roboh mendadak wanita itu memekik dan mencabut bendera iblisnya Cheng Leong, aku akan membunuhmu Cheng Leong menggeram Dia jadi naik darah, gusar dan marah pada ibunya ini Maka begitu ibunya mengebut dan bendera menyambar muka sekonyong-konyong Cheng Leong mengulurkan lengannya menangkap bendera Menarik sekaligus merobek menjadi dua Dan ketika Cheng Leong terkejut dan melempar tangan kiri untuk mencengkeram kepalanya Cheng Leong sudah menyambut dan menangkap lengan ibunya itu Brad Brad Cheng Leong mendongkol Dia melihat ibunya berhasil melepaskan diri, bendera dan lengan baju robek hampir berbareng Sementara ibunya memekik dan rejungkir balik dengan penuh kemarahan Dan ketika Tok Sim Sian Li melompat berdiri dan terbelalak memandang putranya itu Maka Cheng Leong melihat lengan ibunya yang putih halus, terangsang dan tiba-tiba terkekeh Bagus, aku akan memaksamu kalau begitu, ibu Mari kita main-main sebentar sebelum aku memperoleh cinta kasihmu Cheng Leong bertelebat Kali ini dia yang menyerang ibunya itu, menyeringai dengan tawa mengerikan Dan ketika ibunya menangkis sambil membentak tau-tau kembali baju Tok Sim Sian Li robek diranggut jari pemuda ini Brad Haha, lengan dan tubuhmu benar-benar mulus sekali, ibu Aku benar-benar bergeirah dan tertarik sekali Cheng Leong sudah berkelebatan, mengitari tubuh ibunya dengan lengan menyambar-nyambar Naik turun membuat Tok Sim Sian Li melengking-lengking Dan ketika Cheng Leong tak dapat ditahan lagi dan pemuda itu terkekeh dengan muka beringas tau-tau baju Tok Sim Sian Li robek-robek dan setengah telanjang dalam waktu sekejap Leong Ji, kau manusia jahanam Terkutuk kau Tapi Cheng Leong masih terus menyerang Dia tertawa dan mempermainkan ibunya itu dengan sikap gembira, mulai mendengus-dengus dengan mati merah Dan ketika baju ibunya mulai dia robek-robek dan Tok Sim Sian Li bingung mendekap bagian atas tubuhnya Maka Cheng Leong tiba-tiba terkekeh dan menoto ibunya itu Ibu, robohlah Tok Sim Sian Li memekik Dia memang tahu kelihayan putranya ini, yang sekarang sudah jauh di atas tingkatnya sendiri Maka ketika Cheng Leong menolok dan dia repot menutupi bagian atas tubuhnya yang telanjang Bulat tiba-tiba wanita ini roboh terjengkang dan lumpuh di tepi pembaringan Beluketok Sim Sian Li mengeluh Dia melihat Cheng Leong tertawa lebar, melotot memandang buah dadanya yang tak dapat dilindungi lagi Dan Cheng Leong yang terkekeh dan berubah seperti iblis itu tahu-tahu sudah mermas dada ibunya ini dengan napas mendengus-dengus Ibu, kau menggairahkan sekali Tok Sim Sian Li pucat Dia melihat Cheng Leong membelai dan mempermainkan tubuhnya, tertawa dan tidak peduli tata sopan santun lagi Dan Tok Sim Sian Li yang untuk pertama kalinya dicekam ketakutan yang sangat tiba-tiba menjerit Cheng Leong, jangan Kau, kawan aku sendiri Hehehe, anak ketika aku masih kecil, ibu Tapi setelah aku dewasa hubungan itu dapat ku robah suka hati Kau kekasihku, bukan ibu Tok Sim Sian Li melotot Dia melihat Cheng Leong tiba-tiba mengangkat tubuhnya, menaikannya ke atas pembaringan Dan mendengus serta mencium-cium tubuh ibunya itu mendadak Cheng Leong melepas pakaiannya sendiri dan telanjang di tepi pembaringan Kau inginku paksa atau melayaniku baik-baik, ibu Cheng Leong tertawa, beringas dikuasai nafsu yang memuncak Dan Tok Sim Sian Li yang melihat betapa pemuda itu telah berubah seperti orang gila tiba-tiba hampir pingsan ketika Cheng Leong merenggut sisa pakaiannya bagian bawah Cheng Leong, jangan Tapi Cheng Leong seperti orang kesetanan Pemuda ini telah merenggut lepas satu-satunya pakaian ibunya, membuat ibunya telanjang bulat dan hampir pingsan oleh metu Cheng Leong yang seperti iblis, nyalang dan mendengus-dengus bagai kerbau gila Dan ketika Cheng Leong mulai mendekap dan menciumi ibunya ini Tok Sim Sian Li benar-benar berteriak dengan penuh kengerian Cheng Leong, jangan Jahanam kau Tapi Cheng Leong tertawa tak peduli Dia sudah lama diamuk nafsu berahinya ini, memendem hasrat untuk bercinta dengan ibunya sendiri Pikiran seorang pemuda yang sudah bejat dan tak tahu malu Dan ketika Tok Sim Sian Li meronta dan mulai menggelinjang-gelinjang mi lepaskan diri tiba-tiba Cheng Leong menindih ibunya ini dan menjadi buas Ibu, kau boleh meronta Dipaksa atau tidak kau harus melayaniku Ah tidak, Leong Ji, tidak Aku tak mau melayani anak sendiri Kau anak terkutuk Kau anak Jahanam Aku akan menggigit putus lidahku bila kau berani memaksaku Cheng Leong terkejut Dia cepat menotok urat gagu ibunya itu, sadar dan kaget oleh ancaman ini Dan ketika Tok Sim Sian Li mengeluh dan ah ahuh tak dapat berbicara tiba-tiba Cheng Leong melompat turun mengambil sebolol arak Ibu, kau tak melayaniku baik-baik Kau ingin mengecewakan aku? Hektometer, Cheng Leong menyeringai Kalau begitu kau harus menikmati arak ini, ibu Aku ingin kau tunduk dan tidak cerwet lagi dan Cheng Leong yang sudah meruangkan isi botol ITN ke mulut ibunya tiba-tiba disambut cacian tak jelas dari wanita ini, yang meronta dan menyemburkan arak itu yang bukan lain adalah arak sorga, arak yang dahsyat sekali menundukkan seseorang dalam nafsu berahi Dan Cheng Leong yang marah melihat ibunya menyemburkan arak tiba-tiba membuka mulut ibunya itu dan menjepit kasar Ibu, minumlah Tok Sim Sian Li tak berdaya Untuk pertama kalinya dah menangis, menerima cegukan arak yang dituangkan Cheng Leong ke mulutnya, menggigil dan pucat bukan main oleh sikap putranya yang benar-benar seperti iblis itu Memaksa dia untuk bercinta dengan anak sendiri Perbuatan biadab Tapi Tok Sim Sian Li yang ngeri dan terbelalak menerima arak itu akhirnya pasrah menerima nasib Wanita iblis ini ketakutan Dan ketika Cheng Leong membebaskan totokannya dan dia terhuyung dengan kepala pening tiba-tiba nafsu berahi mengganggu dirinya Tok Sim Sian Li melawan maklum bahwa dia akan hanyut dalam peristiwa mengerikan yang seumur hidup belum pernah ia lakukan Tapi karena arak perangsang memiliki kekuatan luar biasa dan kepala yang pening semakin pening Dan Tok Sim Lian Li kehilangan kesadarannya maka malam itu ia menyerah Cheng Leong tak memiliki perlawanan lagi dari ibunya Dan begitu Cheng Leong membawa ibunya ini ke perbaringan maka Tok Sim Sian Li melayani putranya itu Hanyut dan dibakar nafsu berahi dari arak sorga, arak perangsang yang dibuat sendiri Dan ketika dua orang itu saling berdekapan dan mabok dalam kekuasaan iblis maka terjadilah perbuatan terkutuk di kamar itu Diiringi tawa Cheng Leong dan keluhan ibunya yang mendengus-dengus Keesokan harinya, dengan muka pucat dan rambut kusut Tok Sim Sian Li membuka matanya Ia masih merasa nanar, pusing dan tak dapat berdiri tegak Tapi melihat Cheng Leong tidur di sampingnya dengan tubuh telanjang bulat dan ia sendiri juga bugil tanpa sehelai benang pun tiba-tiba wanita ini menjerit Cheng Leong, kau jahanan binatang Cheng Leong membuka mata Dia terkejut oleh teriakan ibunya itu, tapi melihat ibunya menyambar gunting dan menikamkannya ke dada kirinya Mendadak pemuda ini mencelat dan melempar tubuh bergulingan, gerakan refleks dari seorang ahli silat Dan begitu melompat bangun dengan kesadaran penuh dia melihat gunting itu menyambar pembaringan Krat! Cheng Leong mengguncang tubuh Dia tertawa mengejek, melihat ibunya melompat turun dengan telanjang pula, mendelik dan berapiapi memandangnya, marah dan kecewa melihat pemuda itu berhasil menyelamatkan diri Dan persis mereka berhadapan dengan sikap bermusuhan tiba-tiba sesosok bayangan muncul menendang pintu kamar Tok Sim Sian Li, apa yang terjadi? Keduanya terkejut Mereka melihat mayat hidup datang terbelalak memandang mereka yang sama-sama tidak berpakaian Dan Tok Sim Sian Li yang beringas memandang Cheng Leong tiba-tiba menudingkan jarinya dengan gemetar Anak itu, dia, dia memperkosaku, mayat hidup Cheng Leong menggagahiku semalam dan melolohiku dengan arak perangsang Mayat hidup tertegun Dia tak menyangka perbuatan Cheng Leong itu, sejenak melotot dengan muka heran Tapi mendengar Tok Sim Sian Li berseru menuding anaknya dan Cheng Leong tersenyum-senyum memandang ibunya mendadak iblis ini menjadi gusar Leong Ji, kau menggagai ibumu sendiri? Cheng Leong bersikap tenang Dia terlampau menarik bagiku, Ji Su Hu, tapi karena dia menolak terpaksa aku mengambil jalan kekerasan Dan benar, ibuku hebat Pantas kau tergila-gila padanya pula Keparat mayat hidup membentak Tidak tahukah kau bahwa ibumu adalah kekasihku, Cheng Leong? Kau berani merebut kekasih gurumu Ah, kau harus bersikap adil, Su Hu Kalau kerap kali aku melihatmu bermain cinta dengan ibu mana aku tahan Cheng Leong tertawa Kau tak perlu marah Su Hu Ibu boleh untuk kita bersama Tok Sim Sian Li Mei lengking Dia telah menyambar pakaiannya, menyerang dan memukul Cheng Leong dengan dahsyat Dan begitu bertubi-tubi dia memukul dan menyerang maka Cheng Leong harus berlompatan ke sana kemari menghindari serangannya Cheng Leong masih telanjang bulat, tidak kerikus sama sekali mengelak serangan ibunya itu, meskipun ditonton mayat hidup Tapi ketika Cheng Leong harus melompat keluar karena ruangan itu sempit baginya Matu Cheng Leong menyambar pakaiannya itu dan berkelebat melewati jendela, tertawa pada ibunya Ibu, kamar itu sempit Sebaiknya kita main-main di luar saja Tok Sim Sian Li membentak Ia menjejakan kakinya dan mengejar Cheng Leong, kembali menyerang dengan pukulan-pukulan dahsyat Tapi karena Cheng Leong memiliki kepandian lebih tinggi dan gampang mengelak ke sana sini Akhirnya wanita ini membanting kakinya dan berteriak pada mayat hidup Kerempeng penyakitan, kau melotot saja tak mau membantu? Hayo bunuh anak durhaka ini Jangan biarkan dia lolos Mayat hidup mengeram Dia marah dan sakit hati bahwa Cheng Leong mengganggu Tok Sim Sian Li Wanita yang selama ini menjadi kekasihnya dan galang gulung dalam permainan cinta Maka mendengar makian wanita ini dan melihat Tok Sim Sian Li tak dapat merobohkan lawan Tiba-tiba iblis ini berkelebat dan membentak ke depan Leong Ji, kau benar-benar anak kustan Cheng Leong terkejut Dia melihat gurunya menyerang Mempergunakan jari Cho An Kut Chi yang amat berbahaya itu Yang mengeluarkan sinar putih dan berkeredat menyambar leharnya Maka berteriak dan melempar tubuh bergulungan Cheng Leong ganti membentak gurunya itu Ji Su Hu, kau mau membunuhku? Tapi mayat hidup yang tak mau menjawab hanya mendengus saja Dia kembali menyerang muridnya itu membantu Tok Sim Sian Li yang mengejar Cheng Leong yang sedang bergulingan Melompat bangun dan mendapat serangan ibunya yang menampar dengan Tok Hyat Jiu Dan Cheng Leong yang terbelalak serta cepat menangkis Tau-tau merendahkan tubuhnya dan mengebut ke depan Plak Krip Tok Sim Sian Li memekik Iat terdorong oieh kebutan Cheng Leong Membentak dan kembali menerjang dengan marah Dan mayat hidup yang juga tergetar oleh tangkisan muridnya itu ikut menggereng dan menjadi penasaran Dan begitu dia melompat dan kembali menyerang maka Cheng Leong dikerubut oleh guru dan ibunya itu Terpaksa, Cheng Leong mengerahkan Ginkang dan ketika dua orang lawannya melancarkan serangan-serangan berat yang bermaksud membunuhnya dan tidak main-main lagi Tiba-tiba Cheng Leong berseru keras dan mainkan ilmu silat yang dia warisi dari ibu dan Ji Su Hu nya itu Cheng Leong menghadapi Tok Hyat Jiu dengan Tok Hyat Jiu pula Dan tangan kirinya yang bergerak menusuk dan menyambar dengan tusukan Coan Kut Chi Menandingi pula Coan Kut Chi gurunya yang tentu saja menjadi marah dan mencak-mencak oleh perbuatan muridnya ini Cheng Leong, kau manusia hina Kau terkutuk Tapi Cheng Leong tak menggubris Dia tersenyum dan tertawa saja mendengar makian gurunya itu yang mendapat senjata makan Tuan Dan ketika Cheng Leong menangkis dan balas menyerang dengan pukulan yang sama akhirnya ketiganya bertempur dengan seru Cheng Leong mengisi semua pukulan ataupun tusukan jarinya dengan Sinkang Chiok Tau Tai Hiap Yang perlahan-lahan namun pasti menolak semua pukulan ibu dan Ji Su Hu nya, mendorong mereka dan bahkan mulai mendesak Dan mayat hidup yang merasa betapa Cheng Leong menahan Coan Kut Chi nya dengan Sinkang yang kuat dan penuh itu memiliki tenaga yang luar biasa tiba-tiba mendelik dan cemas sendiri Mayat hidup khawatir Dia mulai melihat bahwa Cheng Leong merupakan benalu yang berbahaya, yang mungkin dapat mengancam keselamatan jiwanya sendiri Maka ketika untuk kesetian kalinya Cheng Leong menangkis dan mereka sama tergetar mendadak iblis tinggi kurus ini menyelingap ke sampung dan menusup punggung Cheng Leong dengan dua jari lurus ke depan Krip! Cheng Leong mendengar suara itu Dia tahu gurunya membokong, mempergunakan Coan Kut Chi di saat dia menghadapi serangan ibunya Tapi Cheng Leong yang tertawa mengejek dan memutar kakinya tau-tau membalik dan mengayun kedua lengannya berbareng Plak des! Dan mayat hidup terhuyung dua langkah Iblis tinggi kurus itu mendesis, marah melihat Cheng Leong mementalkan tusukannya Tapi ketika dia hendak menyerang kembali dan Tok Sim Sian Li juga membentak marah Tiba-tiba Sintou Leong Muba muncul, menyambar mereka yang sedang bertempur Mayat hidup, apa yang kau lakukan? Ketiganya terkejut mereka melihat raksasa tinggi besar itu menangkis pukulan mereka, membantu Cheng Leong Dan ketika mereka berdua terdorong mundur maka Tok Sim Sian Li Memekik dengan seruan gusar, Muba jangan ikut campur Anak itu akan kita bunuh Tapi Muba mengereng Dia melindungi Cheng Leong di depan, menerima pukulan Tok Sim Sian Li dengan dada terbuka Dan ketika wanita itu menjerit dan terjengkang ke belakang raksasa ini membentak Sian Li jangan metu gelap Cheng Leong adalah juga muridku dan Tok Sim Sian Li yang mendelik sambil melompat bangun itu sudah membanting-banting kakinya Muba, minggir Melihat Sikap wanita ini lalu menoleh Pada rekannya Apa yang terjadi, mayat hidup? Kenapa kau ikut-ikut hendak mencelakai Cheng Leong? Mayat hidup terkekeh, serak suaranya Sebaiknya kau tanya sendiri bocah itu Muba, kami tak mau menjawab karena dia melakukan perbuatan yang memalukan Hektometer, apa yang kau lakukan? Cheng Leong akhirnya raksasa ini memandang muridnya, heran dan curiga Apa yang kau lakukan hingga guru dan ibumu marah-marah? Cheng Leong menyeringai Aku tidak melakukan apa-apa suhu Hanya semalam aku mengajak ibaku bersenang-senang Bersenang-senang apa maksudmu? Bermain cinta suhu Tapi ji suhu rupanya cemburu dan marah kepadaku Apamu bater belalak Kau mengajak ibumu sebagai kekasih, Cheng Leong Kau Tanda petik Ya, Cheng Leong memotong Aku tak tahan melepas rinduku, suhu Dan karena ibu tak mau membantuku mendapatkan putri Okeci yang kun Maka kupaksa dia ayam minum arak sorga dan mau kuajak bermain cinta Muba tiba-tiba tertawa bergelak Dia tertawa sampai tubuhnya berguncang-guncang Tidak marah melainkan geli Dan bergelak memandang rekannya dia berseru Nah, apa kataku, mayat hidup? Bukankah sudah ku katakan bahwa murid kita yang satu ini istimewa? Dia tidak bersalah Yang bersalah adalah kalian berdua Mayat hidup melotot Apa maksudmu, Muba? Kau justru menyalahkan kami Ya, bukankah sudah ku bilang Janganlah kalian merangsang anak itu dengan permainan cinta di depan mata Mayat hidup Dulu sudah ku beritahu pada kalian Agar tidak menyolok melakukan hubungan kekasih di depan anak ini Dan kalau Cheng Leong sekarang ingin mencontoh perbuatan gurunya dan coba-coba bermain cinta dengan ibunya hal itu pantas Cheng Leong tidak bersalah Anak itu hanya melakukan apa yang menjadi dorongan hatinya belaka Kepara Tok Sim Sian Li membentak Kau memela muridmu yang durhaka itu Muba, kau tidak melihatnya sebagai perbuatan yang jahat? Haha perbuatan jahat yang bagaimana, Hujin? Bukankah kita orang-orang sesat ini justru semakin kagum dan menghargai perbuatan yang dikata jahat? Semakin busuk orang itu mi lakukan perbuatannya berarti semakin hebat dia Itu tanda keberanian dan kepandainya, eh, mayat hidup Tanda petik Raksasa ini menoleh pada rekannya, tertawa Bukankah sudah Menjadi ciri kita untuk mengagumi perbuatan-perbuatan jahat? Cheng Leong menunjukkan keunggulannya Kita kalah setingkat dibanding murid kita itu Mayat hidup terbelalak Dia mengangguk-angguk dan menyetujui kata-kata itu Mulai tersenyum dan akhirnya tertawa Dan batuk-batuk memandang raksasa tinggi besar itu Tiba-tiba mayat hidup terkekeh dan berkata Benar, aku hampir lupa oleh pandangan hidup kita ini Muba Murid kita memang hebat dan patut kita puji Kau benar Cheng Leong setingkat di atas kita segala galanya dan berkelebat meninggalkan tempat itu Iblis ini berseru Tok Sim Sian Li Omongan raksasa itu tidak salah Sebaiknya biarkan dia melakukan apa saja yang dia suka Tok Sim Sian Li menjerit Kau berbalik haluan, Iblis tua Kau tak mau membantuku? Namun mayat hidup lenyap di luar tembok Dia tertawa meninggalkan suaranya yang sayup-sayup sampai Dan ketika melihat bahwa dirinya menghadapi Cheng Leong Tanpa kawan tiba-tiba wanita ini terisak dan melompat jauh Cheng Leong, kau anak terkutuk semoga Iblis melahapmu kelak di pintu neraka Cheng Leong mengangkat bahu Dia tertawa dan bersikap tenang, acuh tak acuh menghadapi kemarahan ibunya itu Dan melihat gurunya yang pertama memandangnya dengan meco bersinar-sinar pemuda ini mengangkuk dan melompat pergi Tua suhu terima kasih Mubai ternyum lebar Dia melihat Cheng Leong mengejar ibunya, satu arah dengan wanita Iblis itu Dan Mubai yang tertawa bergelak dengan muka gembira tiba-tiba juga melompat pergi dengan seruan parau Leong Ji, hati-hati Ibumu cukup ganas Tapi Cheng Leong tersenyum mengejek Dia tahu tanpa diberi peringatan lagi Dan Cheng Leong yang hari itu menguntit Ibunya secara diam-diam mulai mengganggu wanita ini tanpa segan-segan lagi Tok Sim Sian Li terus dibayangi Dan ketika hari demi hari berlalu dengan perasaan cemas dan ketakutan di pihak wanita ini Akhirnya Cheng Leong menundukan ibunya itu habis-habisan Tok Sim Sian Li menyerah Terguncang jiwanya dan seminggu kemudian mulai linglung Suka terkekeh dan ketawa sendiri bila Cheng Leong mempermainkan tubuhnya Membiarkan diri di gerung muti putranya itu yang sudah tidak seperti manusia lagi Dan ketika siang itu kembali Cheng Leong mempermainkan ibunya di dalam kamar mendadak sebuah bayangan mendobrak jendela Tok Sim Sian Li, keluarlah Cheng Leong terkejut Dia menyambar pakaiannya di atas lantai, melihat seorang pemuda membentak masuk melalui jendela Dan Cheng Leong yang kaget oleh tamu tak diundang ini tiba-tiba membelalakan matanya ketika melihat siapa yang datang Bu Beng Xiao Kat Tok Sim Sian Li melompat turun Dia juga terkejut dan tersentak mendengar disebutnya nama ini Dan Kun Hou atau Bu Beng Xiao Kat yang tertegun melihat wanita itu telanjang bersama Cheng Leong tiba-tiba menggigil Tok Sim Sian Li kenalkah kau dengan wanita bernama Bue Ely? Tok Sim Sian Li bengong Ia mengejap-ngejapkan mata, merasa getaran kuat tiba-tiba menghubungkannya dengan pemuda di tengah kamar itu Tapi Tok Sim Sian Li yang terkekeh dan tertawa dengan muka linglung tiba-tiba menyambar pekayanya dan menjawab acuh-ta'acuh Siapa itu Bue Ely, Bu Beng Xiao Kat? Apakah kau juga hendak memperkosaku seperti yang dilakukan anakku ini? Hai hai Cheng Leong benar-benar gagah Keturunan pendekar gurun neraka telah menggagai ibunya sendiri dan tak tahu malu Kun Hou menggigil Aku tak bertau ya tentang anakmu yang diadap Tok Sim Sian Li Tapi menanyaimu tentang Bue Ely Kenalkah kau dengan wanita itu? Hektometer Bue Ely yang mana? Xiao Kat Lihat ini Kun Hou melempar surat yang diterimanya dari pendekar gurun neraka, pucat dan gemetar memandang wanita itu Dan Teok Sim Sian Li yang menangkap surat itu dan membukanya dengan tak acuh lalu membacanya dengan sikap ogah-ogahan Mula-mula senyumnya mengejek, sinis dan kelihatan geli Tapi ketika baris demi baris dilaluinya dengan cepat mendadak wanita ini berseru tertahan dan membelalakan matanya lebar-lebar Ia seakan tak percaya, mengulang lagi isi surat itu dengan baik Tapi ketika surat itu tetap sama dan tidak ada yang berubah tiba-tiba wanita ini menjeret dan melengking histeris, berkelebat menyambar lengan kiri Cheng Leong Cheng Leong, perlihatkan lenganmu Cheng Leong terkesiap Dia tak mengerti maksud ibunya itu, tapi lengan kirinya yang sudah ditangkap dan dibolak-balik ibunya ini tampak diamati dengan penuh perhatian Melihat ibunya menggigil dan pucat bukan main lalu melihat tak ada sesuatu di lengan kirinya itu mendadak wanita ini berkelebat ke arah Kun Hou Bocah, perlihatkan lenganmu Kun Hou juga sudah ditangkap Tok Sim Sian Li memeriksa lengan kiri Kun Hou Dan begitu melihat ada sesuatu di lengan kiri pemuda ini tiba-tiba Tok Sim Sian Li mengeluh dan bercucuran air matanya, terhuyung memandang Kun Hou Cheng Leong, kau, kawan aku Cheng Leong terheran Dia melihat ibunya itu sudah menubruk Kun Hou, menangis terseduh-seduh dan memeluk pemuda ini dengan erat sekali Dan Cheng Leong yang heran Serta cemburu tiba-tiba menyambar ibunya ini dan membentak Ibu, apa yang terjadi? Kenapa kau memeluk musuh? Tapi mengejutkan sekali Tok Sim Sian Li tiba-tiba melengking dan terkekeh dengan masih menangis wanita ini tiba-tiba menghantam kepala Cheng Leong Hun Kiat, kau manusia binatang Cheng Leong terkejut Dia mengelak dan melompat mundur, robek baju pundaknya disambar pukulan ibunya yang meleset Dan Tok Sim Sian Li yang memekik sambil meraung tinggi tiba-tiba kembali menyambarnya dengan pukulan dasyat Hun Kiat kau manusia binatang Cheng Leong mengerutkan kening Dua kali ibunya itu memanggilnya dengan nama lain, nama yang membuat dia tidak mengerti dan menjadi marah Maka ketika kembali ibunya menyerang dan dia harus mengelak mundur tiba-tiba Cheng Leong menggerakkan kakinya menendang ibunya itu Dan begitu Tok Sim Sian Li menjerit dan terpelanting roboh tau-tau Cheng Leong telah mencengkeram pundak ibunya ini Ibu, tahan Jangan membuat aku marah Tok Sim Sian Li memekik Ia meronta dan melepaskan diri Lalu bergulingan merjauh ia memaki pemuda itu Hun Kiat, aku bukan ibumu Kau anak siluman BLE Cheng Leong tertegun Dia masih tidak mengerti akan semua sikap ibunya Tapi melihat ibunya memandang berapi-api dan menggigil di samping Kun Hou Akhirnya Cheng Leong menjadi penasaran Ibu, apa yang terjadi? Apa maksudmu? Hei hei, kau baka surat ibumu ini, Hun Kiat Kau bukan Cheng Leong dan bukan pula anakku Aku bukan ibumu Cher Leong terkejut Dia menangkap surat yang dilontarkan ibunya itu Membaca dengan alis berkerut-kerut Dan terbelalak meremas surat ini Tiba-tiba Cheng Leong tertawa bergelak Haha kalau begitu kau benar Tok Sim Sian Li Jadi, aku adalah Pau Wahun Kiat Dan kau kenal pula pada ayah ibuku itu Tok Sim Sian Li membentak Aku bukan hanya kenal pada ayah ibumu, Hun Kiat Tapi juga kebusukan-kebusukan mereka Terutama ayahmu yang mempermainkan ibumu itu Setan licik Pau Kwe yang persis dirimu Ya, dan aku juga telah mempermainkan dirimu Tok Sim Sian Li Kau wanita hebat yang memiliki tubuh menggerahkan Keparat tanda seru dan Tok Sim Sian Li yang marah oleh kata-kata ini Tiba-tiba menerjang ke depan dengan pekek ganas Ia sudah melancarkan serangannya bertubi-tubi Menampar dan menendang Cheng Leong Atau yang kini diketahui sebagai Pau Hun Kiat itu Dengan serangan mematikan, ganas dan buas sekali Tampak bernafsu untuk membunuh lawan Tapi Hun Kiat yang melompat ke sana kemari Dengan mudah tiba-tiba mengejekinya memanaskan perut Tok Sim Sian Li Kau masih kuanggap ibuku Sebaiknya hentikan seranganmu dan kita bersenang-senang saja Tok Sim Sian Li Me Lengking Dia semakin marah oleh kata-kata ini Mencabut bendera iblisnya dan menyerang semakin gusar Dan ketika belum juga dia dapat merobohkan lawannya itu Dan Cheng Leong atau Hun Kiat mulai menangkis Serta membalas hingga tubuhnya terpental atau terdorong ke belakang Tiba-tiba wanita ini menjerit dan melontarkan bendera iblisnya itu Hun Kiat, mampuslah Cheng Leong atau Hun Kiat mendengus Dia melihat lawan menyambit benderanya melompat dan menyusul di belakang Berlindung di balik kain bendera yang berkibar menutupi mata Melancarkan Tok Kiat Jiu ke ulu hatinya Ganas dan benar-benar berbahaya dan Hun Kiat yang marah oleh serangan itu Tiba-tiba mengerahkan sinkangnya, menyambar sekaligus Menerima Tok Kiat Jiu dengan kekebalannya Dan begitu bendera tertangkap dan pukulan lawan mengenai ulu hatinya Tiba-tiba Hun Kiat membentak dan ganti menyambitkan benderanya ke dada Tok Sim Sian Li Tok Sim Sian Li, terimalah Tok Sim Sian Li terbelalak Ia melihat benderanya ditarguka pelawan, dilontarkan kembali kepadanya Sementara pukulannya mendarat di lambung Hun Kiat terpental dan tertolak balik bertemu kekebalan Hun Kiat yang melindungi dirimu dengan sinkang Membuat Tok Sim Sian Li terpelanting roboh dan terguling-guling Dan sementara ia menjerit sambil bergulingan itu tahu-tahu bendera mengejarnya cepat dengan kecepatan luar biasa Dengan gagang lebih dulu menyambar dada kanannya Ibu, awas! Tapi teriakan Kun Hou atau yang sebenarnya Cheng Leong yang asli itu terlambat Hun Kiat telah melontarkan gagang bendera dengan kekuatannya yang luar biasa Tertawa mengejek mendengar Kun Hou menyebut ibu pada Tok Sim Sian Li Seruan yang meluncur tanpa disadari karena keadaan yang amat tiba-tiba Dan begitu Tok Sim Sian Li menjerit dan mengeluh panjang Tahu-tahu bendera iblis telah menancap di dada kanannya, menembus paru-paru Krep! Tok Sim Sian Li menggeliat Ia roboh tak dapat bangun lagi, mendelik memandang lawan Dan Kun Hou Yer terbelalak melihat luka wanita itu tiba-tiba berkelebat maju membungkukan tubuhnya Bermaksud menolong untuk menyelamatkan wanita ini Tapi Hun Kiat yang melepaskan pukulan di belakang tiba-tiba menghantam lawan dengan serangan curang Des! Kun Hou terlempar Dia membentak dan melompat bangun, berkilat-kilat memandang lawan yang saat itu tertawa bergelak dan siap-siap menyerangnya lagi Tapi Tok Sim Sian Li yang batuk-batuk dan muntahkan darah berseru padanya Li Yong Ji, bawa aku keluar selamatkan ibumu dulu Kun Hou bingung Dia memang mau menyelamatkan wanita itu, yang kini diketahuinya sebagai ibu kandungnya Tapi Hun Kiat yang mengejek dan melepas Cho An Kut Chi tak memberinya kesempatan untuk memberi setolongan Bu Beng Xiao Kat, sebaiknya namamu tak perlu diganti Biarkan ibumu mampus, krip dan sinar putih jari penusuk tulang yang terpaksa dikelit Kun Hou menyambar dan meledak di atas lantai, membuat Kun Hou marah Orang Sipou, kau benar-benar tak tahu Budi Haha, bagi kami orang-orang sesat Budi tak ada dalam kamus Xiao Kat, sebaiknya kau menyerah saja dan biarkan wanita itu menerima kematiannya Kun Hou marah Dia mulai membalas dan menangkis, menyerang lawan dengan muka merah Tapi Tok Sim Sian Li yang merintih di atas lantai tiba-tiba berseru kembali Li Yong Ji, bawa ibumu, aku hampir tak kuat lagi Kun Hou terbelalak Dia terpaksa menahan serangannya, melihat ibunya itu menangis dengan muka pucat, menggigil penuh harap memandangnya Dan Kun Hou yang melompat mundur menjauhi lawannya tiba-tiba menyambar wanita itu dan keluar melompati jendela Hun Ka Iat, besok kita lanjutkan lagi Tak perlu sombong Tapi Hun Kiat mengejar Kemana kau lari, Xiao Kat? Serahkan jiwamu dulu dan Hun Kiat yang melepas pukulan menghantam punggung lawan tiba-tiba disambut kibasan Kun Hou yang memutar lengannya Des! Kun Hou mengeluh Dia terjungkir balik dan terdorong hebat oleh pukulan lawannya itu, cepat berdiri dan membawa ibumu menja melompati tembok taman Tapi Hun Kiat yang menyusul di belakangnya lagi-lagi tertawa Xiao Kat, robohlah Kun Hou marah Dia terpaksa melayang turun, merasa angin pukulan lawan jah mencicit berbahaya Dan Kun Hou yang membalik serta mencabut pedang tiba-tiba menusuk lawannya dengan jurus Heng Hun Pou orang Sipou Kau terlalu, serat dan baju lawan yang robek disambar pedang tiba-tiba membuat Hun Kiat berjungkir balik menjauhi lawan Berteriak kaget dan terbelalak memandang Kun Hou yang kembali sudah melayang melompati tembok Lalu begitu lenyap dan tertegun memandang lawan tiba-tiba Hun Kiat memekik dan mengejar penasaran Xiao Kat jangan lari Namun Kun Hou telah jauh di depan Dia berlompatan menghilang di kompleks istana Dan ketika Hun Kiat mengejarnya sambil berteriak marah Maka pemuda ini telah keluar dari kota raja dan terus berlari cepat menuju ke utara Leong Ji, jangan masuki kuil rusak di hutan itu Sebaiknya putar ke barat dan carilah sebuah gua Kun Hou gemetar Dia memang bermaksud mencari kuil tua di tengah hutan itu Tempat di mana dulu Cheng Liong atau Hun Kiat hendak memperkosa kuihoa Maka mendengar seruan ibunya agar dia mencari sebuah gua di sebelah barat Dia lalu memutar larinya dan memblok Kun Hou memasuki hutan cemara yang cukup lebat Dan ketika dia mendapat sebuah gua yang dicarinya Maka saat itu pula ibunya pingsan Ibu, Tok Sim Sian Li tak menjawab Wanita ini hampir kehabisan darah oleh luka-lukanya yang parah Dan Kun Hou yang Pucat dengan air matu bercucuran itu Lalu mencabut gagang bendera yang masih menancap dan menoto ibunya Dan begitu membaringkan ibunya di lantai gua dan merawat luka-luka ibunya Tiba-tiba Kun Hou mengguguk tak dapat menahan remasan hatinya lagi Ibu, kenapa kau melahirkan aku sebagai anak jadah? Kenapa tidak kau bunuh saja aku ketika masih bayi? Kun Hou menangis dengan muka pucat Dia memukul-mukul kepalanya sendiri dengan penuh kecewa Melotot memandang surat yang kini lusuh di bawahnya Surat Bui Eli yang menceritakan rahasia pertukaran bayi itu Surat yang didapatnya dari pendekar Gurun Neraka ketika dia datang ke bengsan Dan Kun Hou yang gemetar oleh semua kejadian ini tiba-tiba mengguguk dan kembali terseduh-seduh Apa yang terjadi? Memang sebuah pukulan berat bagi pemuda itu Seperti yang diketahui, 20 tahun yang lalu terjadi banyak peristiwa yang cukup menggegerukan dunia Terutama yang bersangkut paut dengan pendekar Gurun Neraka atau yang dulu dikenal sebagai Yap Go On Swee itu Kisah cinta yang banyak menimbulkan kepahitan bagi pendekar ini Dan para pembaca yang telah mengikuti serial pendekar Gurun Neraka atau pendekar Kepala Batu tentu mengetahui apa yang terjadi ini Dan memang betul Di dalam pendekar Gurun Neraka telah diketahui bahwa Pou Kwei, murid Mendiang Ang Ilonio dan juga Chang Gan Sian Jin telah menggauli Bue Eli Itu selir Raja Muda Yun Chang dengan merubah dirinya menjadi Yap Go On Swee laki-laki yang dicintai Bue Eli Dan ketika Bue Eli mengandung dan melahirkan anak laki-lakinya yang bukan lain adalah Pou Hun Kiat itu Maka Bue Eli menukar anaknya dengan bayi yang juga baru saja dilahirkan Tok Sim Sian Li Bayi yang bukan lain adalah Chang Leong atau yang kini bernama Kun Hoi itu Anak laki-laki yang dipelihara Bue Eli bersama suaminya, Liu Kao Su, guru silat si Liu, yang Akhirnya tewas bersama wanita itu di tangan Pou Kwei, bakal, pendekar kepala batu Dan Bue Eli yang sempat meninggalkan sepucuk surat pada Cio Kto Tai Hiap untuk disampaikan pada pendekar Gurun Neraka Akhirnya membuka rahasia itu, menceritakan bahwa bayi yang dipelihara Tok Sim Sian Li adalah Hun Kiat Sedang bayi yang ia pelihara adalah Chang Leong Anak dari hubungan gelap Tok Sim Sian Li dengan pendekar Gurun Neraka Dan pendekar Gurun Neraka yang tentu saja terkejut oleh isi surat wanita itu Lalu mencari Chang Leong, yang saat itu telah meninggalkan tempat tinggal ibunya dan merantau sendirian Merubah nama menjadi Bu Beng Siaw Ket, kerucuk, yang kita kenal itu Dan karena percariannya Sia Sia Belaka dan Chang Leong tak berberhasil Dia temukan akhirnya pendekar Gurun Neraka kembali ketipasan dengan perasaan tidak enak Pendekar Gurun Neraka Gundah Dia terpukul oleh kenyataan bahwa Tok Sim Sian Li melahirkan anak keturunannya Anak dari hasil hubungan gelap atas kelicikan wanita iblis itu Yang dulu mi lelohinya dengan arak perangsang hingga dia mabok dalam nafsu berahi Melakukan segala galanya atas keinginan wanita itu Yang memang sejak lama telah memendam cinta dan sakit hati bahwa dia tidak membalas cinta wanita itu Dan pendekar Gurun Neraka yang tentu saja muram oleh kenyataan pahit itu lalu kembali dengan perasaan was-was Dia khawatir bahwa jangan-jangan anak yang dilahirkan Tok Sim Sian Li itu akan menjadi ganas seperti ibunya Tapi karena anak itu tak diketemukan dan dulu ketika Chang Leong datang Dia tak tahu bahwa anak itulah yang dipelihara Bu E Li Maka pendekar Gurun Neraka menarik napas sesal yang tiada habis-habisnya Dia gelisah sekali, dan ketika akhirnya anak itu menghilang menjadi murid Bu Tiong Kiam Kun Seng Pendekar ini tak tahu lagi di mana anak itu Sampai tiba-tiba Kun Hou atau Chang Leong datang ke Beng San Membuat gegar di tempat itu ketika menghormat jenazah Chia Kito, Tai Hiap Dan ketika surat Bu E Li dilemparkan pada anak ini untuk dibaca Kun Hou Akhirnya Kun Hou tertegun dan lenyap meninggalkan tempat itu Kun Hou atau Chang Leong yang asli ini menuju ke kota raja Mencari Tok Sim Sian Li tanpa berhenti di tengah jalan Menggigil dan pucat mukanya bahwa dia mendapat sesuatu yang benar-benar di luar dugaan Tak mengira bahwa Bu E Li yang disangka ibu kandungnya itu adalah justru wanita lain Karena ibu kandungnya adalah Tok Sim Sian Li, wanita iblis yang bertemu dengannya pertama kali di kuil dewa bumi itu Dan Kun Hou yang tentu saja gemetar oleh surat Bu E Li ini digeragoti perasaan tidak karuan yang membuat dia sesak napas Tadinya dia mengira Bu E Li dibunuh pendekar guru neraka Hal yang membuat dia dendam dan karena itu pernah didatanginya untuk membalas sakit hati Kejadian yang waktu itu dikenangnya pahit dan terasa getir Tapi setelah tahu bahwa pendekar guru neraka justru ayah kandungnya dan bukan musuh seperti apa yang dia sangka Tiba-tiba saja Kun Hou merasa anjlok bagai dihempas ke dasar bumi Ada kelegaan dan kebanggaan besar di hatinya Bangga bahwa dia ternyata putra seorang pendekar sakti yang merupakan tokoh tertenal di dunia Tapi mengetuawi bahwa ibu kandungnya justru Tok Sim Sian Li yang dikenal sebagai wanita iblis yang amat cabul itu Tiba-tiba saja Kun Hou geloh, kecewa Dia tak habis pikir bagaimana pendolar guru neraka bisa berhubungan dengan ibunya, wanita yang dikenal sebagai wanita cabul itu Tapi mengira pendekar guru neraka laki-laki kuat yang mungkin merayu ibunya maka Kun Hou menjadi marah Dia menganggap tentu ayahnya itu yang lebih dulu mendekati ibunya Karena kepandayan ayahnya memang hebat dan ibunya tak mungkin mengalahkan ayahnya itu Dan karena pendekar guru neraka dianggapnya lemah terhadap wajah Cantik, terbukti istrinya Dua, Kun Hou lalu mengambil kesimpulan bahwa ayahnya itulah yang bersalah Bukan ibunya Kun Hou sakit hati Dia benar-benar kecewa akan gambaran ayahnya itu Tak menyangka bahwa pendekar yang demikian gagah perkasa harus main bila dergan wanita lain Wanita macam ibunya itu, Tok Ting Sian Li Dan Kun Hou yang menangis dengan tinju terkepal itu tiba-tiba disadarkan renungannya oleh rintihan ibunya Li Yong Ji, di mana kau? Kun Hou menghentikan tangisnya Dia melihat ibunya membuka mata, sadar Dan melihat wanita itu menggapai-gapai ke kiri kanan mendadak Kun Hou menggigit bibirnya dan menyambar lengan ibunya ini Ibu, aku ada di sini Tok Sim Sian Li membuka matanya Dia mengeluh dan berkejap-kejap Tapi melihat Cheng Liong atau Kun Hou memegang lengannya Tiba-tiba wanita ini meremas-remas dan terisak gemetar Li Yong Ji, di mana anak setan itu? Di mana Hun Kiat? Kun Hou memejamkan matanya Dia tak ada di es ini, ibu Tapi aku bersumpah untuk mencari dan menghajarnya Dan kau, dari mana kau dapatkan surat wanita itu, Li Yong Ji? Bagaimana bisa tiba-tiba datang ke kamarku? Kun Hou teringat, gelap mukanya dan tiba-tiba mengeram Ibu, sebelum ku jawab pertanyaanmu itu Bagaimana kau bisa berada di kamar itu bersama anak iblis itu? Kenapa kau melakukan perbuatan hina itu? Ah, aku, aku memang wanita hina, Li Yong Ji Tapi perbuatan di kamar itu bukan aku yang menghendakinya Bocah iblis itulah yang memaksaku Kepandainya sekarang hebat, dia mendapatkan warisan Sinkang Chiok Tau Tai Hiap Aku tahu, ibu Tapi kenapa kau tak melawan? Tok Sim Sian Li tiba-tiba menangis Aku tak berdaya menghadapinya, Li Yong Ji Bocah itu memaksaku dan Karena masih ku anggap bahwa dia darah dagingku sendiri Maka aku bingung dan melayaninya bagai boneka Tanda petik Dan kau benar-benar tak tahu bahwa dia bukan anakmu, ibu? Benar, aku tak tahu, Li Yong Ji Tapi, tapi aduh Napasku sesak, Li Yong Ji Aku tak tahan Tok Sim Sian Li tiba-tiba menggeliat, mengadu dan muntahkan darah Dan Kun Ho yang pucat melihat keadaan ibunya ini tiba-tiba menotoknya dengan perasaan tak karuhan Ibu, luka-lukamu parah Sebaiknya ku cari tabipu untukmu Tok Sim Sian Li menggoyang lengan Tidak, tidak, Li Yong Ji Jangan tinggalkan aku Ibumu tak akan lama lagi Menghirup dunia Aku tahu dan Tok Sim Sian Li yang batuk-batuk dan kembali lagi melontakan darah segar Membuat Kun Ho di remas perasaannya dan bercucuran air mata Mengangkat dan meletakkan kepala ibunya itu di atas pangkuannya Lalu menggigil dan gemetar memandang ibunya itu Kun Ho bertanya lirih Ibu, apa yang harus kulakukan? Tok Sim Sian Li mengeluh Menekan dadanya Aku ingin kau membalaskan sakit hati ini, Li Yong Ji Aku Ya, Kun Ho memotong Aku akan mencari anak iblis itu ibu Aku akan membunuh Hun Kiat untuk membalas sakit hatimu Ah, tidak, bukan itu, Li Yong Ji Tapi aku ingin kau membalaskan sakit hati ini pada pendekar guru neraka Kun Ho terkejut Apa maksudmu, ibu? Dia, dialah penyebab segala galanya Li Yong Ji Wanita itu menukas, terengah dan tiba-tiba berapi matanya, batuk dan diurut Kun Ho yang menganggukan kepalanya Dan Tok Sim Sian Li yang menggigit bibir sambil mengepal tinjunya tiba-tiba mendesis, karena dia tergila-gila pada dua istrinya yang sekarang itu, Li Yong Ji Karena ayahmu itu tak tahu dicinta orang dan matuk keranjang Tapi siapa yang bersalah lebih dulu, ibu? Bukankah kau? Tanda petik Ya, aku tahu, Li Yong Ji Kau hendak mengatakan bahwa aku seorang wanita iblis sedang ayahmu seorang pendekar, bukan Tok Sim Sian Li memotong Itu benar, Li Yong Ji Itu tidak salah Tapi tahukahkah siapa yang menjadi penyebab hingga aku menjadi begini? Ayahmu itulah Li Yong Ji Pendekar guru neraka itulah Dia menyianyikan cintaku dan meninggalkan aku seorang diri dan Tok Sim Sian Li yang tiba-tiba menangis dengan pundak berguncang-guncang Akhirnya membuat Kun Ho mengerutkan kening, teringat pada kesimpulannya sendiri Ibu, bisakah kau ceritakan padaku asal mula kisahmu ini? Siapakah yang lebih dulu mulai? Tok Sim Sian Li masih menangis Tak ada gunanya ku ceritakan padamu, Li Yong Ji Kau akan mengorek-ngorek lukaku dengan mendengarkan cerita itu Tapi aku perlu mengetahuinya, Ibu Aku ingin tahu siapa sebenarnya yang lebih dulu bersalah Tok Sim Sian Li terkejut Dia melihat Kun Ho bangkit berdiri, melihat kekerasan sikap dan kegagahan anaknya ini Kegagahan yang memancar seperti yang dimiliki pendekar guru neraka Dan Tok Sim Sian Li yang tiba-tiba kagum pada anaknya ini menjadi semakin yakin dan percaya bahwa anak itu adalah anaknya Pemuda yang patut menjadi keturunan pendekar guru neraka Tidak seperti Hun Kiat yang mirip manusia iblis itu Dan Tok Sim Sian Li yang terkekeh bangga tiba-tiba melupakan sakitnya Li Yong Ji, kau persis ayahmu Kun Ho mengerutkan kening Aku tak perlu pujian itu, Ibu Aku memerlukan ceritamu untuk melihat siapa yang lebih dulu mulai Maksudmu Kun Ho ragu-ragu Kau tak mau membalaskan sakit hatiku kalau ayahmu yang benar Li Yong Ji Kau ragu-ragu untuk membela ibumu ini Tok Sim Sian Li dapat menebak Tau bahwa lagi-lagi darah kegagahan muncul di dalam diri putranya itu Watak yang benar-benar mirip pendekar guru neraka Dan Tok Sim Sian Li yang tiba-tiba terkekeh mendadak terguling roboh ketika kembali batuk-batuk Li Yong Ji, aku tak akan menceritakannya kalau begitu Kau tentu tak percaya Kun Ho melompat Dia melihat ibunya merintih, kejang-kejang dan sukar bicara Dan Kun Ho yang kembali menoto ibunya untuk melegakan pernapasan tiba-tiba didorong ibunya itu Li Yong Ji, tak usah, biarkan ibumu mampus dengan membawa dendam ini Kau pergilah Kun Ho menggigit bibir Aku tak akan meninggalkanmu di es ini, Ibu Aku akan menolong dan menjagamu di sini Tapi kau tak menyanggupi permintaanku, Li Yong Ji Untuk apa menolong ibumu? Pertanyaanmu mengandung kesangsian Kau tak percaya kepadaku Kun Ho menggugup Bukan begitu, Ibu Tapi Tidak, tidak Kau pergilah, Li Yong Ji Biar ibumu mampus membawa bekal sakit hati ini Kau tak dapat kuandalkan dan Tok Sim Sian Li yang kembali mengerang sudah menggeliat-geliat dengan muka pucat Wanita ini terlalu banyak bicara, napasnya putus-putus Dan Kun Ho yang menggigil melihat keadaan ibunya itu tiba-tiba menangis dan bercucuran air matanya Ibu, kau akan ku carikan seorang tabib Ah, tidak Aku tak akan mati merambiar pun dewa yang mengobatinya Li Yong Ji Aku hanya kecewa pada nasibku yang jelek Tak dapat Aduh Tak dapat membalaskan sakit hatiku ini Dan Tok Sim Sian Li yang kembali kejang-kejang dengan matu Terbelalak tiba-tiba merintih dan mengaduh ketika rasa sakit yang sangat menusuk dirinya Membuat wanita iri menggelapar dan meronta dalam sakratul maut Dan ketika napasnya tiba-tiba putus dan tubuh yang menggelapar itu berhenti bergerak Tau-tau wanita ini telah terkulai lemah di pangkuan putranya Mati Ibu Namun Tok Sim Sian Li telah tewas Wanita ini putus napasnya dengan metu Terbelalak Masih membayarkan kekecewaan dan dendamnya yang besar Dan Kun Hou yang terseduh-seduh di dekat mayat ibunya itu Tak tahan akan metu ibunya yang melotot ini Menutup kelopaknya dengan air metu bercucuran Tapi ketika kelopak itu tak dapat ditutup dan masih mendelik Hingga Kun Hou tertegun tiba-tiba terdengarlah suara dari arwah wanita itu Li Yong Ji Kau tak dapat menutup kelopak mataku bila tidak berjanji membalaskan sakit hati Aku akan menjadi setan penasaran yang mampus dengan metu Tak meram Kun Hou mengguguk Dia memang telah mencoba menutup kelopak jenazah ibunya itu Yang tak dapat digerakkan sebelum dia berjanji Dan Kun Hou yang mau tidak mau harus berjanji agar ibunya dapat mati Meram akhirnya berlutut di samping jenazah ibunya itu Dergan suara menggigil Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu, ibu Aku akan mencari dan membalaskan sakit hatimu pada pendekar gurun neraka Dan begitu Kun Hou selesai mengucapkan janjinya tiba-tiba kelopak mayat itu menutup tanpa disentuh Kun Hou menangis Dia dilanda kedukaan dan kemasgulan besar Dan ketika dia mulai menggali lubang untuk mengubur mayat ibunya itu Maka Kun Hou masih terus mencucurkan air matu kesedihan Sampai akhirnya, ketika dia selesai mengurus jenazah ibunya itu dan siap keluar gua Tiba-tiba tiga bayangan telah berkelebat menghadangnya di pintu depan Haha, kau telah menakamkan ibumu, Cheng Leong Kun Hou merasa canggung dia melihat Hun Kiat dan dua orang gurunya muncul di es itu Mubasi tinggi besar dan mayat hidup yang kurus dan batuk-batuk Dan Hun Kiat yang menegurnya dengan panggilan Cheng Leong membuat Kun Hou risih dan marah Marah bahwa nama Cheng Leong telah membuat citra yang tidak baik Maka Kun Hou yang melompat ke depan dengan matu berapi-api tiba-tiba membentak dan merasa kebetulan Orang Shippo, apa maksudmu datang kemari? Kau siap menebus dosa? Cheng Leong atau yang kini kita sebut Hui Kiat itu tertawa mengejek Dia telah memberitahu dua orang gurunya tentang Perolahan status itu Bahwa dia bukanlah Cheng Leong melainkan Hun Kiat Karena Cheng Leong yang sesungguhnya adalah Kun Hou atau Sibu Beng Xiaokat itu Dan Hun Kiat yang tertawa memandang belakang punggung Kun Hou Tiba-tiba iblis mencetik-cetikan jarinya Cheng Leong, Janggal juga menyebut nama ini yang bertahun-tahun telah melekat sebagai namaku Bagaimana kalau kita tidak perlu bermusuhan lagi? Hektometer, kau telah membunuh ibuku, Hun Kiat Tak mungkin kita tidak bermusuhan Apa maksudmu dengan pernyataan sahabat itu? Hun Kiat tertawa Pernyataan yang simpatik, Cheng Leong Kami Kun Hou memotong, membentak marah Aku tak sudi memakai nama Cheng Leong, orang Sibu Kau telah merusak nama ini dengan perbuatan-perbuatanmu yang hina Aku adalah Kun Hou Hun Kiat tersenyum Baiklah, baiklah, Kun Hou Aku juga merasa canggung menyebut namamu sebagai Cheng Leong Kami datang Unluk, hehehe Untuk meminjam pedang medali naga, Kun Hou Dan kalau kau mau menerima permintaan ini Maka sebagai gantinya kami akan bersahabat dan menjadi teman-temanmu yang paling baik Keparat Kun Hou marah Kau tak malu untuk menyembunyikan maksudmu merampas dengan istilah meminjam, Hun Kiat Dan siapa ingin menjadi sahabat kalian manusia-manusia iblis ini? Dua gurumu berhutang jiwa pada mendiang guruku Dan kau berhutang jiwa pula pada ibuku Hun Kiat tertawa Itu urusan sepele, Kun Hou Dapat dipikir untung ruginya di belakang saja Sekarang bagaimana dengan permintaan tadi Dapatkah kau meminjamkan pedang medali naga kepada kami? Kun Hou mi lompat mundur, langsung mencabut pedangnya Kau dapat memilikinya kalau aku menjadi mayat, orang Shippo Sekarang majulah dan tak perlu banyak cakap lagi Hun Kiat juga mi lompat mundur Dia bersinar memandang pedang medali naga yang berkeredat menyilaukan itu Pedang yang ampuh Pedang keramat yang konon katanya dapat memotong baja bagai mengiris tau Tapi Sintou Leong Mubai yang tertawa bergelak tiba-tiba melompat ke depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!